Intro Warga kampung Kapogeran, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Banten digegerkan dengan keberadaan seekor ular sanca sepanjang 5 meter yang berkeliaran di salah satu rumah warga. Karena khawatir membahayakan, warga pun meminta pertolongan kepada petugas damkar untuk melakukan penangkapan. Besarnya ular yang akan ditangkap pun sempat membuat petugas kesulitan. Bahkan petugas semakin kewalahan setelah ular masuk ke dalam sepiteng milik salah satu warga. Petugas pun terpaksa menjebol tembok agar bisa mempermudah proses penangkapan. Setelah lebih dari satu jam, petugas damkar yang juga dibantu oleh petugas babinsa dan warga akhirnya berhasil menangkap ular sanca yang telah meresahkan warga. Ular sanca dengan panjang 5 meter dan bobot sekitar 20 kilo ini langsung dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Menurut warga, mereka sudah mengetahui keberadaan ular sejak beberapa hari terakhir, namun kesulitan saat melakukan penangkapan. Keberadaan ular sanca ini membuat warga resah dan khawatir karena ular sanca berkeliaran di area pemukiman warga yang padat. Sebelumnya ketemu sama anak ini, pas kemarin malam ketemu sama ini, sempat dipoto juga gitu. Pas tadi sore laporannya ke babinsa, babinsa laporan ke damkar. Akhirnya malam ini ditangani langsung alhamdulillah berserta masyarakat, Alhamdulillah berhasil ditangkap. Untuk sementara ular yang berhasil ditangkap, diamankan di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Nebak sebelum dilepaskan ke lokasi habitat mereka yang jauh dari area pemukiman warga. Di masyarakat bersama babinsa, kebetulan kita tadi eksekusi sama-sama bersama babinsa Rangkas Bintung Barat dan warga sekitar. Prosesnya gimana sih Pak itu Pak? Prosesnya luar biasa sulit karena posisinya ada di lubang, di lubang, di sela-sela rumah warga, sehingga kita harus membongkar dulu tembok warga, karena memang lubangnya ada di pas pinggir rumah warga. Di saat musim penghujan seperti ini, warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, karena biasanya ular akan keluar untuk mencari tempat yang dianggap lebih hangat. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.